Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, saya Wisudermawan kembali menyapa dan menghadirkan rangkuman informasi terkini dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang kami rangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Jumat 5 Maret 2021. Awal perjumpaan kita, sahabat akan saya ajak menuju ke Bupaten Gersik, rekan Isyatun Haniah dari Suara Gersik menyampaikan kabar tentang Bupati Gersik ajak masyarakat penyintas untuk donor darah plasma konvalesan. Sahabat, Rabu 3 Maret 2021, Fandi Ahmad Yani selaku Bupati Gersik launching gerakan sukseskan donor darah plasma konvalesan. Bertempat di pendopo Gersik, Fandi gonorkan darah karena beliau adalah salah satu dari penyintas COVID-19. Fandi bilang bahwa dirinya pernah terpapar COVID-19 sekitar tanggal 25 Desember 2020 pasca pemilu kada. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk menonorkan darah plasma konvalesan dan beliau mengapresiasi masyarakat yang telah menonorkan untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan tersebut. Harapannya, kegiatan ini dapat membantu untuk meningkatkan angka kesembuhan dan mengurangi angka kematian pasien COVID-19. Selain itu, jelang bulan Ramadan, Fandi Ahmad Yani juga menargetkan vaksinasi untuk seribu imam masjid Musolah, Marput, dan Takmir. Saya Syatonani dari Suara Gersik menginformasikan untuk Buletin Jawa Tenggara. Dari Kabupaten Gersik kita menuju kota Blitar, Afik Rahadian dari Mahardika FM. Membawa kabar tentang dukung percepatan penanggulangan COVID-19. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar lakukan vaksinasi COVID-19. Sobat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 saat ini tengah berlangsung tahap 2 yang mana diperuntukkan bagi pelayan publik, ASN, tenaga pendidik, dan lainnya. Satu di antaranya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dilakukan Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar pada Rabu 3 Maret 2021. Aminur Kholis, Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Disko Minfotik saat dikonfirmasi mengatakan, pelaksanaan vaksinasi untuk Disko Minfotik ini dilakukan selama 2 hari, mulai 2 dan 3 Maret 2021. Hal ini dikarenakan jumlah pegawai yang ada di Disko Minfotik cukup banyak, untuk itu dibagi menjadi 2 kelombang, guna menghindari kerumunan. Sebanyak total 58 pegawai telah berhasil dilakukan penyuntikan dosis pertama yang dilaksanakan di RSI Aminah Kota Blitar. Sesuai dengan aturan, usai divaksin seluruh pegawai melakukan masa observasi selama 30 menit dan tidak menemukan kendala apapun. Aminur Kholis menambahkan, untuk penyuntikan dosis kedua, nantinya Disko Minfotik akan melakukan penyuntikan di RSI Aminah pada tanggal 16 Maret 2021 mendatang. Aminur Kholis berharap, vaksinasi COVID-19 ini dapat meningkatkan imun serta ketahanan tubuh, sehingga seluruh pegawai akan maksimal dalam melaksanakan kinerja di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, Aminur Kholis memastikan, seluruh pegawai telah mendapatkan vaksin tahap 2 dosis pertama ini. Hal ini sebagai upaya mendukung penuh percepatan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Afik Radian, Mahardika FM. Sementara itu, dari Kabupaten Tulung Agung, Rekan Mega Kristi dari RGRFM Tulung Agung, menyampaikan kabar pegawai Disko Minfo Kabupaten Tulung Agung jalani vaksinasi tahap 2. Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulung Agung melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap kedua yang dilaksanakan di BKM Simau Kecamatan Gedung Waru. Untuk Disko Minfo Kabupaten Tulung Agung, diikuti sebanyak 40 orang, yang divaksin sebanyak 38 orang, sedangkan 2 yang tidak divaksin dikarenakan tensi tinggi dan hamil. Hal ini dilaksanakan karena ASN Disko Minfo Kabupaten Tulung Agung merupakan pelayanan publik di Kabupaten Tulung Agung. Sedangkan untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap kedua dosis kedua, rencananya akan dilaksanakan pada 15 Maret 2021. Pemberian vaksin merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, terutama di Kabupaten Tulung Agung. Jangan takut divaksin, vaksinasi COVID-19 suci, aman, halal, dan melindungi. Saya Megakristi, 90,1 RGRFM Tulung Agung. Kita bergerak menuju ke Kabupaten Lumajang, Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang membawa kabar tentang Bupati Lumajang tinjau lokasi Tanah Longsor di Desa Sawaran Kulon. Menanggapi bencana alam Tanah Longsor yang terjadi di wilayah Kecamatan Kedung Jajang beberapa waktu yang lalu, Tori Kulhak Bupati Lumajang bersama Letkol Infantri Andi Andrianto Wibowo dan Dim 0821 Lumajang meninjau lokasi pasca bencana alam Tanah Longsor di Dusun Barat Sungai Desa Sawaran Kulon Kecamatan Kedung Jajang, Rabu kemarin. Titik pertama yang dikunjungi Bupati Lumajang bersama rombongan adalah kantor Kepala Desa Sawaran Kulon dengan tujuan memastikan kondisi sekaligus melakukan dialog bersama masyarakat yang mengungsi akibat rumah yang ditempati sudah tertimpa Longsor. Selanjutnya, Bupati Lumajang berharap masyarakat yang terkena dampak bencana Tanah Longsor akan tidak berat hati untuk menempati rumah yang sudah disediakan oleh pihak PT Agri Halba mengingat masyarakat yang terdampak merupakan buru pabrik di perusahaan tersebut. Pemerintah juga sudah menyediakan kebutuhan pokok, makanan, serta tempat tidur yang dipergunakan untuk masyarakat pengungsi atau tinggal sementara di kantor Kepala Desa Sawaran Kulon. Bupi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengambarkan. Informasi berikutnya kita menuju ke Bupaten Sampang Rekan Khoirunisa dari Suara Sampang mengabarkan tentang Abdullah Hidayat, Wakil Bupati Sampang Buka Musda ke-6 Karateker DPD KNPI Sampang. Wakil Bupati Sampang Haji Abdullah Hidayat membuka Musyawarah Daerah Musda ke-6 Karateker Dewan Pengusdaerah DPT Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kabupaten Sampang pada hari Rabu 3 Maret 2021. Turut Hidayat pada kesempatan tersebut diantaranya Perwakilan Forkopimda Sampang, Perwakilan KNPI Jawa Timur, PLT Kepala Dispulat Budpar, Ketua MPI Sampang, Ketua Kerteker DPD KNPI Sampang Faisal SHMH, dan Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda atau OKP. Ketua Kerteker DPD KNPI Sampang Faisal SHMH mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan moral dan material. Tujuan diadakannya musda KNPI tersebut untuk melanjutkan gagalnya musda yang sebelumnya digelar Februari 2019 di Camplong. Faisal berharap hasil musda 6 menghasilkan keputusan yang baik untuk roda organisasi dan ketua yang terpilih nantinya bisa mengemban amanah. Sementara itu Wakil Umpati Sampang Haji Abdullah Hidayat menyampaikan ucapan selamat musda kepada KNPI yang merupakan organisasi induk kepemudaan di Sampang. Pihaknya berharap musda KNPI Sampang berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang bisa membantu pemerintah daerah khususnya dalam menangani dan memecahkan segala persoalan masalah yang ada. Dalam kesempatan itu Haji Abdullah Hidayat juga menitipkan pesan agar KNPI sebagai induk organisasi kepemudaan di Sampang melahirkan program yang lebih nyata dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Hoironisa Suara Sampang melaporkan. Kita menuju ke Kota Madiun Rekan Amanda dari Suara Madiun mengabarkan Pekan Panutan SPT Tahunan 2021 Wali Kota Madiun ajak wajib pajak segera penuhi kewajiban. Pajak merupakan sumber pemasukan utama negara. Tanpa pajak, pembangunan bisa lumpuh. Karenanya, dalam gelaran kegiatan Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan 2021 di GCEO Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun pada Rabu 3 Maret 2021 Wali Kota Madiun Maidi mengajak masyarakat wajib pajak untuk segera melapor dan membayar pajak sesuai ketentuan. Apalagi, kantor pelayanan pajak KPP Pratama Madiun sudah memberikan berbagai kemudahan urusan perpajakan tersebut. Kegiatan itu juga diikuti sejumlah wajib pajak dari berbagai kalangan secara virtual. Wali Kota menyebut KPP Pratama Madiun sudah memberikan berbagai sarana guna memudahkan urusan pajak. Wajib pajak tidak perlu datang ke kantor. Pelaporan hingga pembayaran bisa dilakukan secara online. Karenanya, Wali Kota berharap masyarakat wajib pajak segera dapat memenuhi kewajibannya. Kepala Kantor KPP Pratama Madiun Santoso Dwi Prasetyo menyebut ada beragam pelayanan pajak yang bisa diakses masyarakat mulai dari bentuk website, aplikasi Android, hingga layanan melalui WhatsApp. Pihaknya memang memberikan banyak opsi pelayanan guna memberikan kemudahan. Prasetyo berharap masyarakat wajib pajak segera memenuhi kewajibannya, paling tidak melakukan pelaporan SPT Tahunan. Untuk berseorangan, pelaporan paling lambat 31 Maret ini, sedangkan untuk perusahaan pada akhir April mendatang. Amanda, Suara Madiun Menuju ke Bupatan Pasuruan, Mujib Imron, Wakil Bupati Pasuruan, apresiasi dan mendukung program belajar dari radio yang digelar LPPL Suara Pasuruan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. LPPL Suara Pasuruan FM 107 bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan melakukan inovasi untuk bisa menunjang pembelajaran murid-murid SD dan SMP di Kabupaten Pasuruan selama masa pandemi COVID-19 melalui program Belajar Dari Radio. Pembelajaran jarak jauh melalui LPPL Suara Pasuruan FM 107 ini berlangsung selama 120 menit setiap hari Selasa hingga Kamis jam 9 sampai jam 11 pagi. Kamis kemarin, edisi perdana diawali mata pelajaran IPS Jenjang SMP yang diisi oleh para guru dari MGMP IPS Kabupaten Pasuruan. Mujib Imron, Wakil Bupati Pasuruan mengatakan sangat mengapresiasi dan mendukung program Belajar Dari Radio sebagai terobosan untuk menunjang pembelajaran selama pandemi COVID-19 dengan mengajak mendengarkan program ini. Pandemi COVID-19 masih berlangsung hingga sekarang tapi tidak menyurutkan langkah untuk tetap mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada inovasi baru untuk sebuah pembelajaran secara luring dari radio. Namanya program Belajar Dari Radio yang hadir setiap Selasa sampai Kamis jam 9 sampai jam 11 pagi. Saya Mujib Imron Wakil Bupati Pasuruan mengajak untuk mendengarkan dan menyimak program Belajar Dari Radio di suara Pasuruan FM 1 7 Yuli Sulistiorini Suara Pasuruan Sementara itu dari Kabupaten Blitar Nindi Alivia dari Persada FM mengabarkan tentang cegah penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar berharap masyarakat tetap rutin imunisasi terhadap bayi dan balitanya Pencegahan penyakit dalam waktu beberapa tahun ke depan harus dilakukan sehingga meski saat ini di masa pandemi COVID-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar berharap masyarakat tetap rutin melakukan imunisasi terhadap bayi dan balitanya harapan itu disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar melalui Kasih Surveillance dan Imunisasi Endro Pramono menurutnya sampai saat ini imunisasi rutin tetap dilakukan tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan masyarakat diharapkan tetap melakukan imunisasi terhadap bayi dan balitanya karena kalau tidak dilakukan beberapa tahun ke depan dikhawatirkan terjadi ledakan penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi seperti hepatitis dipteri pertusis tetanus dan campak artinya jika tidak imunisasi karena takut covid-19 maka akibat yang ditimbulkan akan terjadi beberapa tahun ke depan diharapkan tetap melakukan imunisasi terhadap bayi dan balitanya kalau itu tidak dilakukan itu nanti beberapa tahun ke depan itu akan ada ledakan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi Endro menambahkan masyarakat tidak perlu takut datang ke layanan kesehatan untuk melakukan imunisasi karena masing-masing puskesmas atau layanan kesehatan sudah mengatur jadwalnya di masing-masing puskesmas mempunyai strategi ada yang diarahkan ke puskesmas pembantu dan lain-lain Ninda Alivia Radio Persa DFM Blitar Sementara itu Bili Patopoi dari Suara Sidoarjo membawa kabar perbaikan jalan rusak dengan dana PIWK dicatwalkan harus ada progres di akhir bulan Maret Pelaksanaan perbaikan jalan rusak yang banyak ditemui di Sidoarjo dicatwalkan harus menunjukkan progres yang signifikan di akhir bulan Maret Hal ini ditegaskan langsung oleh Ahmad Mudulor Ali Bupati Sidoarjo pada selasa 2 Maret Pelaksanannya akan tetap menggunakan dana pagu indikatif wilayah atau PIWK Seluruh camat dan stakeholder terkait dinilai sudah paham dengan teknis pelaksanaannya Sampai saat ini baru 2 kecamatan yang telah melaksanakan perbaikan jalan dengan dana PIWK Semua satu pandangan bahwasannya PIWK ini sudah ada kendala lagi Sehingga ada 2 kecamatan yang sudah memberikan contoh yaitu Sukodono dan Taman Harapan kami kemudian ini menular ke seluruh camat yang lain Kenapa? Karena dibutuhkan masyarakat Bupati juga menegaskan sanksi sudah disiapkan jika ada camat yang belum memberikan progres signifikan Sampai akhir malat kemudian sampai ada yang gak berani eksekusi maka kita persiapkan untuk mengundurkan diri Kita sudah aturkan tadi-tadi yang beberapa kecamatan yang PIWK-nya terlanjur nulis kecil kita sudah carikan exit route-nya kemudian jadi masyarakat lagi dan lagi tidak jadi korban Demikian saya Bili Patopoi Suara Sidoarjo Dari Kabupaten Sidoarjo kita beranjak menuju Kabupaten Ngawi Rekan Anjani dari Suara Ngawi menyampaikan kabar KPU Kabupaten Ngawi melaksanakan pembukaan kotak suara X pemilihan Bupati tahun 2020 KPU Kabupaten Ngawi selasa pagi 2 Maret 2021 melaksanakan pembukaan kotak suara X pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi tahun 2020 acara tersebut disaksikan oleh anggota bawah Selungawi Yusron Habibi serta Kabupaten Polres Ngawi Selamat Suyanto dan Ketua KPU Ngawi Prima Afina Sulistiani dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Ngawi hasil penetapan Pibub 2020 maka secara umum tahapan telah selesai karena itu pihaknya mulai melakukan penataan dokumen pasca pemilihan juga aman di doi dayat anggota KPU Ngawi Divisi Teknis Penyelenggaraan mengatakan bahwa kegiatan pembukaan kotak tersebut dalam rangka mendukung pengelolaan kearsipan tim akan melakukan pemisahan berkas dan juga surat suara akan dipisah dengan dokumen lain dokumen yang berupa DPTP plano hasil setiap TPS serta daftar hadir pemilih akan dipilah khusus untuk memudahkan dan merapikan penyimpanan Anjani LPPL Suara Ngawi Informasi terakhir dari Kabupaten Nganjuk Rekan Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk mengabarkan BMKG memprediksi bencana angin masih mengancam Badan meteorologi klimatologi dan geofisika memprediksi cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di Nganjuk meminta warga kota angin meningkatkan kewaspadaan pada hari ini dan besok M. Kudori Kepala BMKG Sawahan menyampaikan sesuai perkiraan stasiun meteorologi Juanda Surabaya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan masih akan terjadi potensinya adanya petir dan angin kencang sesaat yang terjadi berbarengan ketika hujan deras melanda juga harus diperhatikan karena sejak selasa 3 Maret 2021 angin kencang membuat sejumlah pemohonan di beberapa daerah bertumbangan seperti di desa Balonggebang dan Kelurahan Warujang Tanjung Anom kejadian di dua tempat berbeda hampir bersamaan yakni antara pukul 15.30 hingga 16.30 Kudori menjelaskan selama beberapa hari ke depan cuaca ekstrim kebanyakan akan terjadi pada sore bahkan ada beberapa wilayah yang hujannya diperkirakan terjadi dari siang hingga malam hari suhu berkisar antara 22 hingga 33 selesius sedangkan kelembapan 60 sampai 100 persen dari Agustin Merdekawati Suara Anjuk Ladang Anjuk Seluruh rangkaian informasi dari Lembaga Penyeran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi hari Jumat 5 Maret 2021 telah kami hadirkan Saya Wisudermawan undur diri kita jumpa kembali di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya Rangkuman informasi pilihan dari berbagai Kabupaten dan Kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur Buletin Jawa Timur Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan sedang sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore disiarkan serentak di Lembaga Penyeran Publik Lokal Suara Sido Harjo Persada Kabupaten Blitar Mardika Kota Blitar Ralita Pamekasan Suara Sampang Suara Kota Probolinggo Suara Lumajang Suara Pasuruan Blambangan Banyuwangi Wika Mojokerto Suara Gresik Pradia Suara Tuban Malawopati Bojonegoro Ersal Nganjuk Suara Madiun Suara Ngawi Suara Pacitan Praja Angkasa Tenggalek Magetan Indah dan RGR Tulung Agung Persembahan dari Asosiasi Lembaga